Dan apa bisa kita mengetahui kondisi terbaru di lokasi pemantauan Gerhana Matahari Total di Balikpapan, Kalimantan Timur yang berlangsung pagi tadi. Sudah ada reporter kami, Muhliza Mayesari. Muhliza, apa saja kegiatan hingga sore hari ini di lokasi pemantauan Gerhana Matahari Total di Balikpapan? Ya, Aryo dan Pemirsa, sekitar pukul 8 lebih 33 waktu Indonesia bagian tengah, Gerhana Matahari Total telah melintasi wilayah kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan durasi puncak Gerhana Matahari Total yakni sekitar 1 menit 9 detik. Terdapat dua lokasi sempurna yang digunakan untuk mengamati proses Gerhana Matahari Total yakni Pantai Manggar dan juga Pantai Kilang Mandiri. Namun dikarenakan Pantai Kilang Mandiri merupakan salah satu pantai yang berada di pusat kota Balikpapan, ribuan pengunjung pun telah memadati Pantai Kilang Mandiri sejak pukul 5 pagi tadi untuk menyaksikan secara langsung proses Gerhana Matahari Total. Dan diketahui Pemirsa juga bahwa puluhan ahli astronomi juga telah memadati Pantai Kilang Mandiri untuk mengamati secara langsung proses Gerhana Matahari Total. Mereka menempatkan beberapa teleskop di bagian sisi barat Pantai Kilang Mandiri yakni tepatnya di Halipat. Dan para ahli astronomi tersebut memantau proses Gerhana Matahari Total. Dan Pemirsa juga diketahui bahwa berbagai macam aktivitas dan juga acara diselenggarakan oleh pemerintah kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada pun acara tersebut seperti acara panggung hiburan dan juga beberapa stand-stand yakni seperti stand kuliner khas kota Balikpapan, Kalimantan Timur dan juga terdapat kuliner khas kerajinan dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur itu sendiri. Dan acara dari puncak Gerhana Matahari Total ini sendiri dilaksanakan oleh pemerintah kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang ditujukan dan ataupun diharapkan mampu mempromosikan kota Balikpapan Timur di mata nasional maupun internasional. Demikian Aryo, kembali ke studio. Baik, terima kasih Muliza Maisari melaporkan langsung dari Pantai Kilang Mandiri yang menjadi salah satu tempat terbaik dalam menyaksikan Gerhana Matahari Total di Indonesia pagi tadi.